Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya membentuk tim ad-hoc untuk mengusut dugaan kasus malpraktek dan kelalaian medis di salah satu klinik di Kota Tasikmalaya yang menyebabkan seorang bayi meninggal dunia. Tim tersebut akan bekerja melakukan identifikasi dan menegakkan disiplin kinerja medis selama 14 hari ke depan. Kasus meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan di salah satu klinik di wilayah Kota Tasikmalaya telah diadukan pihak keluarga ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Keluarga menduga penyebab meninggalnya bayi akibat pelayanan pihak klinik yang tidak baik. Keluarga mengadukan kasus ini kepada Dinas Kesehatan agar ditindak lanjuti dan menuntut pihak klinik ditindak tegas karena berada dalam binaan Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya UU Supangkat membenarkan adanya laporan pengaduan tersebut. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga telah membentuk tim ad-hoc yang akan melakukan identifikasi dan penegakan disiplin kinerja medis dan nakes yang berhubungan dengan kasus tersebut. Tim tersebut akan bekerja selama dua minggu ke depan. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan memutuskan untuk membentuk tim ad-hoc majelis yang berkenaan tentang penegakan disiplin daripada kinerja nakes, daripada kinerja undang-undang punya waktu bekerja 14 hari ke depan. Selain membentuk tim ad-hoc, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga akan berkoordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota mengingat kasus ini juga sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Demikian dilaporkan Yudhi Rawan, TVRI Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.